PAMDAM 1 Bukit Barisan PAMDAM 1 Bukit Barisan, Mayjen TNI MS Fadilah, bersama dengan para mitra Kodam 1 Bukit Barisan, yang ikut bekerjasama untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. PAMDAM menekankan kepada Babinsa dan juga Babin Kamtipnas untuk juga mengedukasi masyarakat. Selain itu juga, PAMDAM berpesan agar semua yang terjun ke lapangan membagikan paket sembako juga harus menjaga kesehatan. Setelah itu PAMDAM kemudian melepas para Babinsa dan Babin Kamtipnas tersebut untuk menuju daerah penugasan masing-masing. PAMDAM 1 Bukit Barisan mengatakan bantuan-bantuan ini akan diserahkan kepada masyarakat yang kemungkinan belum tersentuh oleh bantuan. Oleh karena penyerahannya pun dilakukan dari pintu ke pintu. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentu ini di luar itu, tetapi bersama-sama dengan teman-teman melanjutkan kegiatan yang barangkali belum tersentuh. Tentu ini juga bergandengan tangan dengan pemerintah daerah, tetapi sumbernya di luar itu. Untuk itu, saya kira niat baik dan keinginan kita untuk terus bersama-sama perlu terus didorong. Karena saya yakin persoalannya banyak, tidak mudah untuk bisa mendistribusikan kepada orang-orang yang pelosok-pelosok, jauh, yang sakit. Sasaran yang sudah diberikan seperti yang tadi disampaikan ada panti-panti asuhan. Kemudian panti-panti penampungan orang-orang sakit karena macam-macam, ada yang karena HIV, dan seterusnya. Pembagian sembako ini diupayakan diserahkan kepada mereka yang belum terdata atau belum mendapatkan bantuan. Termasuk masyarakat-masyarakat yang berada di pelosok dan pedalaman kabupaten kota di wilayah Kodam 1, Bukit Barisan. Tak jarang medan yang dilewati oleh para babinsa juga begitu menantang. Seperti halnya di daerah yang kondisi akses jalannya masih susah, dan juga bahkan terpaksa menggunakan rakit agar bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang ada di pedalaman. Sampai saat ini Kodam 1, Bukit Barisan sudah menyalurkan sekitar 10.200 paket sembako kepada masyarakat, yang di dalamnya berisi beras, minyak goreng, masker, dan berbagai bantuan lainnya. Salamun Aswityan dan Hardinal Simare-Mare, melaporkan. Terima kasih telah menonton!